Ondoa Fianto Eluai serahkan dokumen pernyataan sikap masyarakat adat tabi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat tiba di Bandara Sentani dalam rangka kunjungan kerja di Jayapura. Dalam rangka kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian ke Jayapura beberapa waktu yang lalu, Ondoa Fianto Eluai menyerahkan dokumen pernyataan sikap masyarakat adat tabi kepada Menteri Dalam Negeri saat tiba di VIP Room Bandara Sentani Kabupaten Jayapura. Pemerintah pusat memastikan Provinsi Papua Tabi yang semula usulkan sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Papua batal dimekarkan, hal ini karena ibu kota Provinsi Papua masih berada di dalam wilayah tabi. Oleh karena itu, nama Provinsi Papua diusulkan untuk diubah namanya menjadi Provinsi Papua Tabi, hal ini disampaikan perwakilan masyarakat adat tabi Ondoa Fianto Eluai saat menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian di ruang VIP Bandara Sentani saat berkunjung ke Papua beberapa waktu yang lalu. Ondoa Fianto Eluai mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, Presiden hanya memengkarkan Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, sedangkan Papua Tabi tidak dimengkarkan karena ibu kota Provinsi Papua sudah ada di dalam wilayah tabi. Sebagai salah satu pengadat tabi, dari saya mewakili, seluruh masyarakat adat tabi juga mewakili pemimpin masyarakat adat tabi menyerahkan pernyataan sikap. Saya akan mengatakan, untuk aspirasi kita terhadap kewakaran Provinsi Tengah. Dalam aspirasi itu, kami sudah sampaikan bahwa Sejujungan untuk aspirasi masyarakat, mempunyai mempunyai pemimpin masyarakat dari Otomi Baru, bahwa kami sudah mendapatkan informasi bahwa sudah disubutui dua dolar, yaitu pemerintah yang mempunyai pemimpin masyarakat dan masyarakat selamat. Oleh sebab itu, kami minta kepada Presiden, 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 Presiden bahwa provinsi Papua saat ini kita minta supaya nomenklatur perubahan nama menjadi provinsi Papua. Jadi bukan provinsi baru lagi, hanya perubahan nama. Jadi provinsi Papua yang ada ini kita minta perubahan nama. Ada beberapa poin yang ada di dalam dokumen pernyataan tersebut, yakni menyampaikan ucapan selamat kepada Jenderal Polisi Tito Karnapian yang sudah dilantik, Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemudian poin berikutnya menyampaikan selamat kepada Presiden Jokowi yang sudah dilantik kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain itu, di dalam dokumen pernyataan sikap itu juga pihaknya meminta kepada Presiden agar pada saat mengeluarkan kepres pemakaran daerah otonomi baru dua daerah itu nanti bisa disertakan dengan kepres perubahan nama Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Tabi. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV mengaporkan.